kalau penghasilannya, kita lihat dari penghasilan ya, perhari, itu 2 juta lho kita toang langsung aja bro, waaah waaah, the best sakis sakis bos waaah ini part paling nikmat ya berarti kalau satu hari, kalau daging kepala nyetok berapa kilo mbak? kalau kilonya nggak, nggak pasti sih kak, kita paling satu pala udah gitu satu pala gitu? iya satu gelondong? iya ooooh halo semua, jumpa lagi di Icap Icibak Empin hari ini, ini jam 1.15 gua lagi ada di daerah Jelambar Jelambar? Jelambar bener, daerah Jelambar, Jakarta Barat ini gua mau menikmatinya sebuah tempat makan direkomendasikan sama temen gua, karena dia kerja di daerah sini ya tuh dia bilang, Vin, gua kalau jam makan siang ketemu atau ada tempat makan, soal tangkar, enak bahkan mereka jual sate, sapi yang ada lemak-lemak, kita dimakan pake kuah, kata enak banget, maaaah nggak mau beli ya? kita langsung datang aja, tadi gua belum sempat izin, jadi datang langsung on the spot aja, langsung spontan kita suka nonton Vindes, udah asli ini gua datang setelah sesaja makan siang lewat-lewat dikit, jadi udah lumayan agak santai ya tempat makannya adalah namanya soto tangkar dan sate kuah Pak Obay soto tangkar dan soto daging, nah eh, tapi namanya warmi indonesi jangan-jangan ada indonesi pake kuah soto tangkar kita bakal cobain, apakah ini enak atau nggak, biji dari rekomendasi buat temen-temen semua yang mungkin tinggal di daerah Jelambar, Drogol, ataukah di daerah Tanjung Unduran, pengen makan soto tangkar, bisa datang ke sini cuma sebelum bangkuin makan, temen-temen astaga cuma temen-temen sebelum bangkuin makan, jangan lupa klik ini jangan lupa klik ini cuma sebelum bangkuin makan, temen-temen ketemu sesuatu setengah tinggal, pagi tadi kapan video let's go kita cobain namanya soto tangkar, Pak Obay let's go halo mbak, Assalamualaikum, selamat siang siang dengan mbak siapa nih? melani melani ini soto tangkar dan sate kuah Pak Obay betul ya? Pak Obay berarti ayah atau? iya ayah ayah? kok berarti ini generasi kedua? iya ayah masih jualan atau? enggak, sekarang dia ngurusin kebun aja sih di kampung kalau soto tangkar Pak Obay ini jualan dari tahun berapa mbak melani? pastinya sih kurang tau ya, kayak 2000an sih kak dulu masih kecil kali ya? iya, belum tau dulu keliling atau udah mangkal lah disini? udah mangkal, sebenernya waktu bapak tuh udah ada 3 cabang oh gitu? iya, cuma.. kalau ini cabang keberapa yang ini? pertama? oh ini yang terakhir? pertama di? di Bimoli sama Pluit Bimoli tuh dari mana ya mbak? di Jakarta-Jakarta juga tapi ya? di Jakarta di Pluit pertama Bimoli, kedua Pluit tiga yang di jelamar sini jadi mereka udah punya 3 cabang tinggal sisa 1 dagangnya selanjutnya tangkar sama sate ada apa aja mbak? itu aja sih kak, tangkar sama soto daging sama sate kuah saya pesannya warna mie Indo sih ya itu bekas ponakan sih, nggak ada ponakannya udah nggak mau dagang saya pikir jualan Indomie pake kuah soto bukan buka jam berapa sampai jam berapa mbak Melani? bukanya jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 7 malam aplikasi Ojek Online udah ada belum? udah ada semua aja namanya sama? sama kalau untuk soto, ide ada pilihan daging atau jeruan atau gimana? kalau kita tangkarnya justru nggak ada jeruan kak, kita pake daging pala full daging pala? full daging pala kalau sate nya? kalau sate nya kita pake nggak ada jeruan, jadi daging lemak daging ah itu lemaknya tuh yang paling penting tuh kalau seporsi di harga berapa mbak? kalau soto tangkar plus nasi? kalau soto tangkar plus nasi 25, kalau soto daging plus nasi 27 satenya seporsi? per porsi 20, nggak pake nasi, isi 3 isi 3 dia sapi ya? 5 ribu pak oh 5 ribu dia sate sapi gitu guys ya, udah dimarinasi kadang-kadang hampir kayak sate dia lebih kayak sate bumbu kecap ya mbak ya? kecap ya, marangi eh marangi, deket-deket deket lamer maksudnya oke, aku pesennya soto tangkar 1 sama nyoba sate sate kuah seporsi deh biasanya kalo sate dimakannya pake sopnya kan? apa di gadoo biasa aja? nggak, tergantung sih ya kak, cuman kebanyakan sih di kita potong terus harus satuin sama kuah oh.. kuahnya kuah santan sama kayak sotangkar kan? iya oh yaudah, berarti besennya sotangkar 1 satenya sama nasinya jadi kalo misalnya kita mau gabung pake kuahnya bisa tinggal dicopot aja kan? iya oke, kita cobain semoga cocok jadi rekomendasi buat temen-temen semua yang mau makan sotangkar bisa ke sini terakhir patokannya paling gampang deket pom bensin baroblur iya, jadi alamat nakapnya kita masukin sekarang nanti klik langsung sampai sini cobain makan ya mbak ya? terima kasih, cobain sub indo by broth3rmax nah, ini dia pesenan kita gua pesen, komplit semua kita pesen di sini ada sate ada sotangkar juga dia pake sate sapi ini ada yang sapi cuman yang gua suka adalah kalo ngelak ada yang google sebenernya tuh ratingnya bagus ya banyak orang yang bilang suka yang kita masukin ini adalah ulasan untuk review penamakan disini katanya enak jadi katanya ini udah langganya lama ini juga kuahnya juga mantep dan ternyata Nes, harus pernah kesini ya kalah, cepet lah gitu sama si makci kita cobain sesuai dengan rekomendasi dari google yang katanya enak cuman sebelum bangsun makan kita doa dulu ya maksudnya, first thing first karena ini kita mau makan sotangkar gua bakal cobain kuahnya dulu ya ini juga ada kuah tapi yang polosan ya ga ada dagingnya nih kita cobainnya wah kuahnya mantep banget sih nyala eh, tuh beras santan gitu oily siruput dia besi gue udah lumayan pedes ya jadi kalo kalian disini sebenernya kalo yang ga begitu suka pedes tanpa pake sambal udah lumayan pedes nih creamy guri sama ga emang ini ini kuah yang bos soto ini begitu pedes ya ini deh ya, kuahnya lebih creamy yang ini lebih pedes tuh coba jangan pake daging ini lebih pedes ya kok bisa ya kita pake dagingnya deh dia pake bagian daging kepala ya tuh takis takis bos empuk banget sih ya empuk legit banget dagingnya sumpah enak ya sumpah ini mungkin sotangkar bulan ini yang paling enak nih cuma kita kan bulan lalu kan nyobain yang di daerah Greenville ya yang pandut oh iya nah kita nyobain sotang ini enak juga bulan ini ini juga banyak padahal ini gue pesen porsi 30 ya ada kikilnya dagingnya tuh komplit ya dapet tomat kita gabung ya pake nasi ya kita toang langsung aja bro wah tuh kikilnya banyak mantep dikasih bawang goreng sama daun bawang kita kasih sambal wah the best dia sambal agak encer berarti gak begitu pedes kasih ada jeruk juga jeruk makin mantep nice lagi nice kasih kecap alias satu wah nikmat mantep kita aduk-aduk udah kita sambal sama kecap ini cari makan banting kalo makan soto guys coba ya takis takis bos jadi suatu masak pria creating 2 buah k ai tau ku lo pasak gua ini paling paling nikmat guys happy banget gue itu gak cuma kuahnya yang keringi ya tapi buat gue pribadi dia punya kuahnya tuh punya rempah-rempahnya bumbunya asinnya ada wangi dari godokan-godokan rempah-rempahnya tuh nikmat banget sih jadi dalam siap sopan tuh kalian tuh berasa makanannya tuh gak gak ngebosenin ya jadi macem-macem gitu dagingnya empuk kayaknya mereka emang ngegodoknya atau ngukup atau si ngukus atau ngerebus dagingnya lama tapi bah satenya ya dia satenya harganya 5 ribu per tusuknya gede-gede juga potongannya ada bagian lemak daging lemak daging tuh dikasih bawang goreng takis takis bos super ini cara masaknya kayak hampir kayak satema rangi ya jadi manis lebih cenderung pake lengkawas dibikin ini terus dipakein kecap dikit memang lebih wangi lebih manis kasih kalo satunya mangangi minggu minggu pagi ya sih makan nasinya ya ya lebih menakut bersih ga minggu 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 tinggal dikit katanya enak juga dimakan pake kuah nih jadi copotin copotin dulu satunya agak susah guys ya nah 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 ini satenya katanya bisa dimakan pake kuah makanya namanya sate kuah kalian bakal dapet smoky dari satenya yang diri pangga plus kuahnya yang creamy takis takis bos enak lagi ininya enak ini juga enak ini pertama kalinya gue makan salat angkai pake sate kuah the best temen-temen wajib coba yang kesini jadi mereka jadi ribut yang dual buat gue pribadi salat angkainya enak memuaskan bahkan dengan harga 25 ribu kan udah bisa makan nasi pake sate kuah yang enak yang anget yang creamy the best cobain kita nampak lengkapnya gue masukin di blog deskripsi ya buat nilai sate kuah Pak Obe ya Obe ya Pak Obe sih kita kasih nilai 9,5 uuuu puas kita ke sini ya nanti kalo disini udah pencah story tag gue di atma fina terus takis bos kenyang sekali enikmat makanannya enak ternyata next pernah kesini ya iya udah lama tapi udah lama, ada sekitar 1 tahun yang lalu lah wah lumayan nih gue berarti tau next pernah kesini dan ternyata emang enak makanannya the best berarti kalo 1 hari kalo daging kepala nyetok berapa kilo mbak? kalo kilonya nggak.. nggak pasti sih kak kita paling 1 kepala udah gitu 1 kepala gitu? iya 1 gelondong? iya oh hitungannya begitu berarti kalo lagi rame 1 hari tuh bisa jual berapa porsi mbak? rata-rata mbak kalo penghasilannya, kita lihat dari penghasilan ya perhari itu 2 juta lalu itu kalo lagi rame ya kak maksudnya alhamdulillah ya posisi rame alhamdulillah 2 juta kalo lagi rame kalo makan siang lebih rame ya mbak ya? iya kita kalo makan siang cuma cuma 1 jam setengah lah rame nya dari jam 12 sampai jam 1 paling gitu doang lebih santai lagi santai lagi bukannya hari apa aja mbak? pokoknya dari hari Senin sampai hari Sabtu oh Sabtu, berarti minggu libur oke, jadi kalian Senin sampai Sabtu kalo Sabtu lagi weekend pengen makan sotangnya, pake-pake bisa ke sini oke totalnya aku tadi berapa ya? porsi aku kan 35 plus nasi normal aja kak eh jangan enggak 35 plus nasi 40 satenya 4 berapa? 4, 20 udah makuah tuh? iya udah berarti 60 ya Dava apa tadi? porsi yang normal ya? 2, normal 2 iya, 25 berarti 60 tambah 25, 85 ya eh 40 tambah 60 iya, 1 juta bener ya? iya, 110 110 10 sama, Earthlight Hour nya 3 mbak ini 2 ribuan berarti 110 tambah 6 ribu 11, 11 ribu mama tuh yang matematikanya lagi jelek sepertinya matematikanya jelek tadi komen ah, bak dikurang-kurangin maksudnya emang nggak bisa ngitung 100 11 16 mbak, pokoknya 150 mbak, terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih, semoga berkah mungkin udah mau ke sini aduh, terima kasih di gini syuting semoga di videonya makin ramai yang beli semoga videonya ngebantu usahanya makin banyak yang tahu izin nanti mau nempel stiker boleh nggak mbak? boleh banget sebelah sini ya biar tau teman-teman pernah di review sama Bang Pin oke, terima kasih dengan ini suatu tanggar Pak Obay mendapatkan stiker dari Bang Pin yoi ih ada Kogel Gembul selalu ya kita sebelah-sebelahan ya kadang-kadang nggak ada semua sama Kogel Gembul nih semoga stikernya baru rejeki berapa-berkah buat tempat makan yang udah kita review sekian video kali ini terima kasih teman-teman yang udah nonton video sampai selesai coba di komen selanjutnya Bang Pin datang ke tempat makan yang lagi yang asik, yang unik yang mesti kita rekomendasikan buat teman-teman semua buat datang dan cobain klik tombol like gunakan kalau kemana lebih pikir lagi jangan cuma buat nge-hate dan pastikan segitu tombol jangan-jangan kita bisa buat video sampai-temu di video Makassanya jangan buat stay positif, stay asap kebetulan kita langsung kedatangkan sama adiknya Pak Obay ya gimana mas? gimana mas? gimana mas? mas? sampai jumpa